Intro Halo semuanya, back again with me, I'm C.R.Y. Jangan lupa untuk video kali ini, gue berbicara tentang predisi sendor dari anime Uro no Shokanshi Black Summoner Nah, Isekai lagi, lagi gitu kan Ya, sebetulnya, agak kesini, anime Isekai sudah gak rame kayak musim-musim sebelumnya Tapi ya, tetap aja ya kan, Isekai tetaplah Isekai gitu kan Banyak orang yang nonton anime Isekai karena Isekai gitu kan Karena dengan Isekai berarti ada super power, ada fantasy, waifu, dan juga cewek-cewek tolol yang gampang jatuh cinta sama tokoh utama gitu Oke, contohnya kayak Black Summoner gini kan Ya, tapi kita gak membahas tentang review-nya Yang gue membahas adalah apakah anime ini yang akan mendapatkan season 2 gitu Pertama, anime ini dihandle oleh studio Satellite dari Light Novel, Action Fantasy gitu kan Benar-benar pasaran sekali Untuk genre-nya gitu Tapi untuk studio-nya, Satellite, gue suka summon in studio Karena sebelumnya mereka tuh mengadaptasi Data Bruce Anime apa itu ya? Nah, pokoknya itulah dengan sangat epic ya kan Habis itu anime DOSTARA ANATA NI AGE Itu juga anime apa, gue juga lupa Tapi, kalo misalnya mereka sudah oke dengan anime genre fantasy dan lain-lain Gue ngeliat emang ini anime Entahlah bakal lihatin apa Enggak gitu kan Pertama gini Sebelum gue lanjut Ini anime Gak bisa gue bilang underdog gitu kan Sebenernya anime ini bagus Dibandingkan dengan isekai-isekai yang lain gitu Yang gue juga tonton di beberapa musim kebelakang ini ya kan Karena isekai lain tuh ya artinya Hancur-hancurannya ya kan Udah kayak MU main gitu ya kan Di bawah 7 ya kan Yang ini ya di atas 7 Menurut gue anime isekai di atas 7 Dengan modal waifu tetek bengek dan juga Cewek tolol yang diajak di Yang gampang jatuh cinta Yang kayak gitu kan Itu pasaran banget gitu Hanya aja kalo gue kembali melirik ini anime Dengan studio-nya Satellite Yang sudah berpengalaman di anime genre fantasy Dan juga Dan juga apa ya? Gue mikir lagi kan Karena baru balik ya kan Dan juga hal-hal yang mengenai Perpindahan kekuasaan dengan cara sesama Intinya adalah gini Intinya adalah gini Gue mempertimbangkan anime ini tuh Dapat Vision 2 dalam waktu cepat Itu aja gitu kan Kayak Apa ya? Kayak anime-anime jaman sekarang tuh Yang model-model isekai itu Terus lanjut-lanjut aja gitu Kayak Harus ada anak emas di anime isekai Setiap studio tuh kayaknya harus Punya anak emas di anime isekai gitu kan Baik itu Ray Zero-nya White Fog Baik itu GC Staff-nya Danmachi 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 bukan isekai Bosch Nah pokoknya fantasy gitu Dan lain-lain gitu Dan kayaknya sih Di mata gue Satellite akan mengenak kemaskan Black Summoner Atau Kuro no Sokansi Sebagai franchise mereka gitu kan Dan kalo misalnya hal itu terjadi Berarti ini anime akan lanjut ke season 2 gitu Intinya sih gitu aja sih Prediksi gue cuma itu Kemungkinan besar lanjut ke season 2 Karena ini studio perlu franchise Atau perlu brand ambasador Atau perlu pionir gitu kan Ngawur aja ya Lo ada studio yang perlu brand ambasador gitu kan Dah itu aja deh ya Yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watching Gue CRY and see you next time Kenapa nya brand ambasador? Lo kira Tim e-sport Tim e-sport Tim e-sport Terima kasih.